Halo viewers, salam jumpa kembali di blog kamarku channel Tentunya channel yang selalu membahas berbagai tutorial seputar dunia komputer, multimedia, dan juga tips-tips yang lainnya Dan kali ini kita akan mengulas sebuah tutorial bagaimana caranya kita menghilangkan sebuah recent document pada Microsoft Word Khususnya saya menggunakan Office yang 2007 ya Recent document ini adalah dokumen-dokumen yang pernah kita buka sebelumnya dan biasanya ini akan tampil saat kita membuka dokumen baru ya Dan mungkin kalau kita mempunyai beberapa dokumen penting ini ketika ada orang yang membukanya akan terlihat dan bisa diakses Dan ini bisa berbahaya sekali atau juga mungkin Anda tidak ingin dilihat dengan orang lain dokumen-dokumen yang Anda punya Baik, bagaimana caranya menghilangkan recent document pada Microsoft Word 2007? Kita likuti langkah-langkahnya seperti ini Tentunya Anda buka dulu Microsoft Office Word 2007-nya Pada bagian pojok atas di Word ini, yang bulat ini kita klik kanan Lalu pilih Customize Quick Access Toolbar Nah, kita akan dibawa ke jendela baru seperti ini Dan kita pilih pada bagian Advanced atau lanjutannya Nah, pada bagian ini kita cari ke bawah Cari terus ke bawah Pada bagian Display Terus kita cari Nah, pada bagian Display ini kita lihat bahwa Di sini, show this number of recent document terdapat 17 Berarti recent document yang ditampilkan menjadi 17 Nah, kita kosongkan atau kita kasih angka 0 Jadi pada saat kita buka seperti ini Recent document tidak akan tampil Atau mungkin Anda ingin menampilkan hanya beberapa dokumen saja Seperti mungkin tampilannya 2 atau mungkin yang lain-lainnya Silakan terserah dari pengaturan Anda Ya, silakan Anda coba Sobat semuanya dan mudah-mudahan tutorial kali ini Bagaimana menghilangkan recent document pada Microsoft Word 2007 Bisa bermanfaat buat Anda semuanya Terima kasih sudah menonton video saya Sampai ketemu di video-video yang lainnya Dan silakan share, like, komen, dan juga subscribe Untuk dukungan Anda pada pembuatan tutorial-tutorial yang lainnya Yang lebih bermanfaat untuk sahabat semuanya Terima kasih Dan sampai jumpa